KPK panggil kakak Haritanu Sudipjo terkait kasus korupsi Bansos Beras di Kemensos. Penyidik memanggil Komisaris PT. Dosni Rohal Logistik, Bambang Rudi Jantotanor Soedipjo, Rabu, 6 Desember 2023. Rudi Tanu adalah kakak dari Konglomerat yang juga ketumpar Taperindo, Haritanu Sudipjo. Rudi Tanu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos, Beras untuk keluarga penerima manfaat dan PKH Kemensos tahun 2020. Tim penyidik menjetualkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Ujar juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu, 5 Desember 2023. Tidak hanya Rudi Tanu, tim penyidik juga menjetualkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Beberapa di antaranya, mantan dirut PT. Dosni Rohal Logistik Kanisius Jerry Tenker, seorang wiraswasta Faisal Haris, dan mantan sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Bambang Sugeng. Kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos Beras diduga merugikan keuangan negara sebesar 127,5 miliar rupiah. KPK telah menjerat enam orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan dirut PT. Banda Gara Reksa, M. Kuncorowi Bowo, tim penasihat PT. Primalayan Teknologi Persada, PTP, Ivo Wongkaren, mantan Direktur Komersial PT. BGR, Budi Susanto, mantan Fais Presiden Operasional PT. BGR, April Curniawan, anggota tim penasihat PT. PTPP, Rony Ramdhani, dan General Manager PT. PTPP, Richard Cahyanto. Kasus ini bermula pada Agustus 2020, di mana Kemensos mengirimkan surat pada PT. BGR untuk dilakukan audiensi dalam rangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran Bansos Beras. Di mana PT. BGR diwakili Budi Susanto mempresentasikan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan Bansos Beras pada 19 provinsi di Indonesia.